Intro Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya dan masih di sepetar cara menghasilkan uang dari internet Nah, setelah di video sebelumnya, gue tuh udah sempet ngebahas rahasia cara naikin view di Youtube agar bisa meningkatkan pendapatan kita dari Youtube Nah, pada video kali ini gue akan kembali lagi ngebongkar rahasia para Youtuber besar yang mungkin belum banyak diketahui sama kalian para pemula yang sedang berjuang di Youtube untuk bisa mendapatkan traffic baik itu untuk keperluan syarat monetisasi ataupun untuk meningkatkan pendapatan kalian dari platform yang satu ini Nah, seperti yang kita tau ya, untuk bisa meningkatkan pendapatan kita dari Youtube tentunya disini kita tuh wajib menyediakan konten ataupun video yang berkualitas dan juga bermanfaat bagi kebanyakan orang Nah, tapi bagi kebanyakan orang, khususnya para pemula yang baru mulai terjun di Youtube hal ini tuh seringkali dianggap sulit karena untuk bisa menyediakan konten yang menarik kita tuh selalu beranggapan kalau kita tuh harus jago dulu baik itu jago ngomong, jago ngedit, dan jago segalanya yang membuat kita akhirnya minder dan mulai mundur perlahan dari persaingan Nah, padahal di jaman yang udah serba canggih kayak sekarang ini nggak ada lagi istilah pemula ataupun yang udah jago yang ada hanyalah lu mau mulai apa nggak karena di era yang udah serba digital kayak sekarang ini semua tuh udah tersedia secara gratis buat kalian yang pengen belajar ataupun ningkatin skill kalian termasuk buat dapetin duit dari internet melalui platform yang namanya Youtube ini Nah, maka dari itu di video kali ini gue akan kembali lagi ngebongkar rahasia gue buat dapetin duit dari Youtube dengan cara yang sederhana dan cukup simpel dan pastinya bisa dibilang cukup efektif dan bisa diikuti sama kalian para pemula sekalipun yang pengen dapetin gajian yutin dari platform Youtube ini Nah, pertama-tama untuk bisa dapetin duit dari Youtube tentunya kita harus memiliki channel Youtube dulu ya teman-teman dan kalau udah langkah pertama yang harus kita persiapkan tentunya adalah menyiapkan bahan dan mencari ide konten yang punya potensi untuk bisa mendapatkan traffic yang tinggi Nah, pertanyaannya gimana caranya agar kita bisa mendapatkan bahan dan ide konten yang mempunyai potensi cuan yang gede? Nah, untuk cara cari ide konten yang berpotensi mendapatkan traffic tinggi ini itu tuh gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada disini ya teman-teman disitu gue udah pernah bahas detailnya tuh kayak gimana dan kalian bisa segera cek aja disitu karena rencananya video itu juga mau gue hapus Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau misalkan kita udah dapetin bahan ide konten sebagai bahan utama video kita langkah selanjutnya disini kita tinggal eksekusi aja si bahan ataupun ide konten tersebut dengan membuat skrip sebagai rangka dan juga susunan dari video yang akan kita bawakan Nah, jadi intinya si skrip inilah yang akan menentukan nantinya konten kita ini akan terlihat bagus apa enggak dan just info buat kalian ya sebagian besar para youtuber besar biasanya mereka tuh selain punya asisten seorang editor yang bekerja untuk mengedit video mereka mereka juga biasanya memiliki asisten yang bertugas sebagai skrip writer yang bekerja untuk menyusun naskah atau skrip dari video tersebut agar si video tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga menarik Nah, masalahnya adalah disini buat kita para pemula yang gak punya skill dan gak ngerti gimana caranya bikin skrip kebanyakan tuh udah pada nyerah duluan pas di bagian skrip ini atau gak jarang juga kebanyakan orang pas bikin video tuh gak pernah bikin skrip langsung eksekusi aja yang mengakibatkan akhirnya si video tersebut gak tersusun dan kadang ngalor ngidul si videonya gak jelas kemana gitu kebanyakan bertele-tele dan gak langsung kepada intinya gitu dan akhirnya isinya tuh gak tau ini tuh sebenernya gak bahas tentang apa jadi bisa dibilang untuk membuat skrip ini tuh sangat penting kalau misalkan kalian pengen terjun di dunia youtube dan pengen dapetin traffic yang bisa dibilang cukup gede dari si platform ini Nah, pertanyaannya buat kalian yang gak punya skill sama sekali untuk membuat skrip ini kalian gak usah khawatir dan gak usah minder duluan ya teman-teman karena disini tuh sebenernya ada alat yang bisa kalian pergunakan untuk bisa membuat skrip dengan kualitas pro hanya dalam hitungan detik aja gitu Nah, dan untuk bisa membuat skrip tersebut disini kita akan menggunakan platform yang namanya ChatGPT ya teman-teman Nah, untuk cara menggunakan ChatGPT ini juga bisa dibilang caranya tuh gampang banget disini kalian hanya perlu masuk ke situs OpenAI aja untuk bisa membuat skripnya misalkan ini ya, kita langsung buka browser kita aja lalu disini kita langsung buka aja openai.com kayak gini kemudian tinggal klik enter kemudian kalian itu nanti akan langsung dibawa masuk ke situs openai.com kemudian abis itu disini kalian tinggal langsung klik aja disini di bagian yang ini ya, yang ada tulisan ChatGPT ini terus kalian klik di kolom try yang ada disini Nah, secara otomatis nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya teman-teman Nah, buat kalian yang bertanya-tanya Bang, ChatGPT ini apa bang? Nah, jadi ChatGPT ini adalah salah satu fitur dari si OpenAI ini yang bisa kalian pergunakan untuk membuat skrip yang dimana nantinya si skrip ataupun teks untuk keperluan video YouTube kalian akan disusun secara otomatis sama robot AI sesuai dengan permintaan kalian Jadi ya teman-teman, gue contohin disini ya Misalkan disini kalian pengen membuat konten seputar tema masak-masakan dan kemudian kalian udah cari tren apa aja sih yang lagi banyak dicari para viewer atau sama para warganet di YouTube ini berdasarkan dari tren yang sedang berlangsung Nah, kemudian abis itu kalian mungkin menemukan tren yang sedang banyak dibahas saat ini adalah tentang cara memasak rendang Nah, kemudian abis itu disini kalian tinggal eksekusi aja si video tersebut dan kemudian abis itu disini kalian tinggal bikin aja susunan skripnya yang nanti bisa kalian pergunakan untuk keperluan membuat video cara memasak rendang Misalkan ya, disini kita akan menggunakan bantuan AI dari si ChatGPT ini Disini kita tinggal klik di kolom chat ini terus disini kita tinggal suruh aja nih si AI ini untuk membuatkan skrip buat kita gitu ya, misalkan ini ya Tolong buatkan skrip video YouTube cara memasak rendang Misalkan ini kita enter Nah, dan abis itu ini secara otomatis si ChatGPT ini akan langsung membuat kayak gini nih baik judulnya dia yang bikinin kayak gini ya dia langsung ketikin cara memasak rendang yang lezat kemudian abis itu intronya dia yang bikin juga nih Halo semuanya, selamat datang di channel kami Apa gitu, hari ini kami akan membagikan resep memasak rendang yang lezat dan pastinya mudah diikuti untuk bahan-bahannya disini kita akan menyiapkan 1 kg daging dan lain-lain dan untuk langkah-langkah memasaknya disini udah langsung disiapin sama dia nih semuanya rebus daging sapi dengan ini dan ini Nah, jadi simple banget, jadi intinya disini kalian tuh gak perlu pusing-pusing atau gak perlu nyewa yang namanya script writer untuk membuat script sebagai bahan video kalian karena disini dengan adanya AI dari ChatGPT ini ini tuh akan jauh mempermudah kalian dalam pembuatan script untuk keperluan video YouTube kalian yang dimana nantinya tentunya dengan script ini akan membuat video kalian jauh lebih profesional dan juga jauh lebih tertata mulai dari awal sampai akhirnya gitu ya teman-teman dan kalau misalkan disini kalian itu temanya adalah tentang lagu atau tentang musik-musik dan mungkin kalian itu temanya kayak calon sarjana gitu ya yang ngebahas 7 lagu terbaik atau 5 intro lagu terbaik kalian juga bisa bikin scriptnya disini oke misalkan tolong buatkan script video YouTube 7 lagu terpopuler di dunia nah dan kemudian abis itu disini si ChatGPT ini akan langsung bikin scriptnya lagi yang bisa kalian pergunakan secara gratis ya teman-teman dia langsung bikin intro lagi halo semuanya selamat datang di channel kami hari ini kami membagikan daftar lagu terpopuler di dunia tahun ini nah dan ini dia udah langsung bikin susunannya mulai dari urutan ke 7 sampai urutan ke 6 dan dia juga kasih keterangannya siapa dan ini semuanya berdasarkan data yang valid ya teman-teman kemudian abis itu nantinya dari script ini kalau misalkan kalian rasa cocok ini kalian bisa langsung copy aja si scriptnya ini kalian copy semuanya misalkan kalian pengen bikin video bertemakan 7 lagu terpopuler ini kalian copy aja semuanya si scriptnya ini dia belum selesai nih ya kita tunggu dulu sampai dia selesai bikin scriptnya kemudian abis itu disini kalian tinggal copy aja semuanya lalu kalian tinggal pindahin aja ke note ya misalkan ini ya kalau gue biasanya bikin script itu gue pake note terus abis itu disini kalian tinggal pastikan si script kalian terus abis itu kalian tinggal rapih-rapihin aja lalu kemudian abis itu nanti disini kalian tinggal taruh di depan si script ini ketika kalian merekam video dan kemudian abis itu si script ini kalian tinggal baca aja sambil menjelaskan kepada audiens tentang video yang akan kalian bawakan berdasarkan script yang udah ditulis sama si AI ini disini dan kalau misalkan kalian ngerasa masih ada yang kurang atau mungkin ada yang pengen kalian tambahin si scriptnya kalian tinggal edit-edit lagi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing gitu ya teman-teman jadi caranya tuh cukup simple dan kalian gak perlu khawatir buat kalian yang mungkin ngerasa ah gue kan gak jago ngomong nih di youtube gue kan gak bisa nulis script juga nah jadi buat kalian yang ngerasa kayak gitu kalian gak usah khawatir karena disini ada fitur yang namanya chat GPT ini yang bisa kalian pergunakan untuk mempermudah kalian dalam pembuatan konten ataupun video kalian termasuk untuk video yang sedang gue rekam saat ini ini tuh gue menggunakan script dari si chat GPT ini juga ya teman-teman seperti yang kalian lihat disini ini tuh gue udah simpen disini nih si scriptnya nih nah ini si scriptnya jadi pas dalam gue perekaman video ini gue sambil baca juga nih nengok kesini sambil disini untuk si scriptnya gue tambahin sesuai dengan gaya gue sendiri ya kayak misalkan kata saya gue ganti jadi kata gue karena gue kan emang lebih seneng dari dulu kalau pengucapan bahasanya emang kayak bahasa Betawi gue tambah-tambahin dikit dan gue ubah modifikasi dikit tapi yang penting disini untuk rangkanya penyusunan dari awal sampai akhir ini udah dibikinin semuanya sama si AI-nya gitu teman-teman nah kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya mungkin disini ada juga nih yang sering komen di bawah kolom komentar gue nih banyak banget yang bilang ah bang sekalipun ada script udah ada naskah kadang gue tuh gak pede bang ngomong di depan kamera gitu kadang suka malu aja gitu kadang gak lancar sekalipun udah ada scriptnya nah sebenernya ini masih ada solusinya juga kalau misalkan disini kalian gak pede tampil depan kamera atau misalkan sering demam panggungnya pas tampil di depan kamera kayak gini dan kalian ngerasa gak percaya diri kalian juga bisa bikin konten atau bikin video tanpa harus kerekam si mukanya atau tanpa harus kelihatan si muka kayak gue gini nih jadi gak mesti kelihatan muka kayak gini nah caranya disini kalian bisa manfaatin si script ini juga untuk proses pembuatan video kalian tanpa harus kelihatan wajah caranya gimana caranya cukup simpel ya misalkan ini kalian pengen bikin konten tentang 7 lagu terpopuler di dunia ini kalian langsung copy aja ya ini semuanya mulai dari intro dari scriptnya ini setelkan sampai bawah ya kita akan coba copy nah kemudian abis itu setelah kita copy abis itu disini kita tinggal masuk ke google translate lalu kita buka translate kemudian abis itu disini kita tinggal ubah ini jadi Indonesia kemudian abis itu disini kita tinggal pastein aja disini si script yang udah kita copy tadi kemudian abis itu di google translate ini kan nanti ada suaranya nih bisa kita munculkan nih kita scroll ke bawah nah yang ini ini kita tinggal klik aja ya suaranya disini si suara dari si google translate ini yang sedang menjelaskan ini nih kita tinggal rekam aja sampai akhir yang dimana nanti si rekaman suara si google translate berdasarkan si script ini itu kita bisa pergunakan juga sebagai narasi dari video yang akan kita bikin tanpa harus menggunakan wajah dari kita sendiri gitu teman-teman tentunya karena disini udah ada scriptnya maka nanti si google translate ini juga akan ngikutin berdasarkan script yang udah diberikan sama si chat GPT ini gitu teman-teman nah jadi nantinya kalau misalkan kalian gak pengen keliatan muka nanti untuk visualisasinya kalian bisa pergunakan kayak visualisasi gambar ataupun visualisasi video dari situs-situs ataupun gambar-gambar yang tersebar di google yang tentunya bebas hak cipta yang bisa kalian pergunakan sebagai ilustrasinya gitu teman-teman jadi dengan adanya script yang kayak gini tentunya kalian bisa merencanakan pembuatan konten dari awal sampai akhir dengan kualitas yang bisa dibilang cukup profesional sekalipun kalian itu masih pemula dan tentunya kalau misalkan ini kalian lakukan rutin secara bertahap demi tahap dan tentunya kalian juga konsisten untuk menerapkan SEO kalian ataupun menerapkan kata kunci seperti yang udah pernah gue bahas di video ini nih yang disini maka disini kalian tinggal lihat aja sampai si channel kalian ini akan mulai berkembang sedikit demi sedikit untuk bisa mulai mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan dari internet dan bahkan bisa dibilang percaya atau gak percaya kalian nantinya bakalan kaget sendiri dengan pendapatan yang bisa kalian dapet dari si youtube ini karena seperti yang kita tau ya udah banyak orang yang nge-share berapa banyak pendapatan yang udah berhasil mereka kumpulin dari youtube itu tuh bahkan bisa melebihi dari pendapatan dari gaji bulanan mereka sendiri gitu teman-teman oke jadi gitu ya teman-teman jadi sekiannya tutorial gue kali ini semoga cara ini bisa bermanfaat buat kalian yang pengen serius dan juga mendapatkan penghasilan tambahan dari internet dengan cara yang cukup simpel dan juga sederhana versi Maijun Tarlando Sinaga dan seperti biasa ya kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain kalian bisa langsung komen aja di bawah dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya see you sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati